Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur, benerin perut, benerin perutnya, karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut, yang saya pelajarin ya. Yang pertama, yang kedua benerin tidurnya, tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti nabi. Saya hampir setiap pagi sakit di perut saat rasanya seperti emah dan emah yang kambuh, apa yang sebaiknya saya lakukan? Malamnya makan apa? Oh ada emah, ada gastrisis, banyak butuh penyakitnya. Insya Allah semoga gue sembuhkan ya. Jadi, saya pikir mungkin karena stress, kalau melihat dari beginian ya. Mungkin ya, karena beliau ada riwayat emah, ada riwayat kista, ada operasi sesam, dulu penangkanan usus buntu. Ya, komplit. Mungkin gak stress. Tenangkan diri anda, banyak-banyak zikir sama Allah. Ya, lalu biasa kan setiap pagi mau ketika bangun tidur, anda minum air putih, boleh campur air putih hangat, atau kalau enggak air putih hangat yang dicampurkan dengan madu. Atau kalau tidak, minum ini nih, yang tadi air jeruk nipis, yang dikasih madu, dibuat sampai manis. Itu juga bisa mengatasi masalah pencernaannya. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus, tanpa hisap. Kita tutup aja dengan doa kapal maji, subhanakallahum bihamdik, asya doa la ilan ta astrafir kawatubulaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!